Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel pernomen the series Gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkum dan washi singji season 6 versi manhua 44 ya guys dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya aswe yang mengejar shoyu ternyata dikalahkan oleh yu dengan wujud terkuatnya dan jiwa kegelapan semakin mencemari dunia khususnya bangsa naga yang sebagian besar sudah tunduk di bawah kegelapan dan hanya Raja Naga Utara saja yang saat ini belum mau bergabung dan dunia manusia pun tak lubut dari pengaruh kegelapan yang memaksa kekaisaran Tang untuk menyerahkan tumbal bahkan saat ini sudah 4.000 anak yang dijadikan tumbal kepada dewa kegelapan dan di sisi lain Bailang sudah sampai di kerajaan Wang Yau dan kedatangan Bailang itu pun disambut heran oleh para penduduk mereka menyoraki manusia raksasa yang baru datang tersebut dan Sang Raja pun memperkenalkan negara Wang Yau kepada Bailang bahwa itu adalah kerajaannya raja tersebut sangat yakin kalau rakyatnya pasti terkejut melihat Bailang dan setelah raja tersebut turun terlihat para rakyat pun sangat antusias menyambutnya karena memang ternyata dia sudah meninggalkan kerajaan dan pergi melakukan perjalanan selama 3 bulan guys disitu terlihat seorang nenek sepuh yang jengkel karena rajanya bertindak seenanya sendiri sembarangan ucarnya tapi yang lain pun memaklumi karena memang sifat rajanya seperti itu dan dengan bangga Sang Raja mengatakan kalau sudah seharusnya seorang raja harus berpetualang dengan gagah berani seperti itu melihat Sang Rakyat penasaran Sang Raja pun langsung menceritakan kronologi ketika dia bertemu dengan Bailang si nenek disitu pun bertanya apakah Bailang berasal dari luar bumi dan dengan enteng Raja Rufang membenarkan sehingga Bailang pun langsung berteriak kalau ia berasal dari gunung langit eh tidak itu terlalu jauh Bailang pun meneruskan penjelasannya kalau ia berasal dari gua Kiongki yang ada di jalur iblis tempatnya di jalur air dan ia memberitahu kalau sebenarnya dia bersama dengan rombongan dan terjadi sedikit kecelakaan sehingga bisa sampai disitu dan Bailang pun segera bertanya kepada para penduduk jalan untuk keluar dari negara tersebut karena ia ingin segera keluar dan mencari Shouyu akan tetapi tampak Sang Raja pun kebingungan mereka semua tak tahu apa yang dimaksud Bailang karena yang mereka tahu hanyalah wilayah negara Wang Yau dan Sang Raja menunjukkan kepada Bailang dinding disitu dinding empat sisi yang sangat tinggi sampai tak terlihat puncaknya dan Raja tersebut menjelaskan kalau mereka semua tak pernah meninggalkan negara Wang Yau sehingga mereka pun tak bisa menunjukkan jalan kepada Bailang dan Bailang pun heran lah emang semua yang ada disitu gak pernah berpikir untuk memanjat tembok tersebut tanya Bailang dan tentu saja pernah akan tetapi orang yang memanjatnya tak pernah kembali tetapi selalu gagal guys dan setiap ada yang gagal akan ada hal yang buruk terjadi ucap Rufeng sehingga warga negara Wang Yau menganggap kalau itu sebagai larangan dan tak ada yang berani mencobanya lagi dan Raja Rufeng berpetualang kesana kemari sebenarnya juga untuk mencari jalan lain dan Bailang pun kehiranan mendengar hal tersebut akan tetapi mau gimana lagi tak ada cara lagi karena ia harus segera mencari Shouyu sehingga Bailang pun terpaksa berniat akan memanjat ke atas mendengar hal itu Raja dan para warga pun mengingatkan kalau ini sangat bahaya tetapi bagaimanapun juga Bailang tetap harus naik ke atas dan tiba-tiba Sang Nenek pun berteriak untuk melarang siapapun yang memanjat dinding tersebut karena itu menyebabkan langit akan marah dan bencana akan datang dan tampak para warga pun juga setuju dengan perkataan Nenek itu cukup teriak Sang Raja pun dengan lantang kalian sudah lupa dia ini manusia raksasa dan memang berasal dari luar ucap Sang Raja dan ia berpikiran kalau hal tersebut dilakukan oleh Bailang maka mungkin bisa berhasil bahkan ia pun ingin naik bersamanya tapi Nenek disitu yang sangat percaya kelenik tetap saja takut kalau itu akan mendatangkan bahaya bagi warga dan Raja pun segera menjelaskan kepada mereka semua kalau mereka tak bisa hidup terus dengan rasa penasaran dengan dunia luar maka mereka harus mencari tahu dan inilah kesempatan terbaik untuk melakukan hal tersebut takut berpetualang itu bukan gayaku hidup kalau tidak mencari kebenaran itu namanya sia-sia ucap Sang Raja dengan penuh percaya diri guys dan ia menenangkan semua warganya kalau dia pasti akan pulang membawa kabar baik segera Sang Raja pun menyuruh warganya untuk menyiapkan makan dulu kepada Bailang dan setelah itu baru berangkat dan gak tanggung-tanggung ia menyuruh untuk menyiapkan porsi seratus orang untuk Sang Manusia Raksasa Bailang tersebut singkat cerita terlihat Bailang pun mempersiapkan keranjang di dadanya sebagai tempat untuk Sang Raja dan mulailah Bailang memanjat dinding yang tampaknya bukan dinding biasa tersebut guys perlahan demi perlahan ia memanjatnya disitu Raja pun menyuruh Bailang untuk menceritakan isi dunia luar sana dan Bailang bercerita kalau di luar ada bermacam-macam makhluk ada dewa, siluman, manusia dan ada banyak suku yang berbeda-beda terlihat Sang Raja pun sangat penasarin dengan dunia luar walaupun hanya ingin melihatnya saja bahkan setelah melihatnya mati pun ia bersedia katanya guys mendengar hal itu Bailang menyanggupi kalau ia akan mewujudkan impian Sang Raja Sang Raja pun sangat senang dan ia merasa kalau Bailang adalah raksasa yang baik hati dan tiba-tiba datanglah sekawanan burung gagak yang akan menyerang Sang Raja pun jadi panik karena di matanya burung tersebut memang seperti burung raksasa dan banyak petualang yang mati karena burung tersebut akan tetapi dengan mudah Bailang bisa mengusir burung tersebut karena memang itu adalah burung gagak biasa guys dan selanjutnya Bailang saat ini dihadang oleh sekelompok ekor semut menghadapi hal itu Bailang pun memutuskan untuk mengeluarkan kemampuannya yaitu jiwa naga api seketika ia sukses membakar para gerombolan semut yang menghadangnya guys dan hal itu membuat Raja Rufeng sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bailang di sisi lain nenek tadi pun sedang melakukan upacara ritual bersama para warga karena ia sangat ketakutan jika akan ada bencana karena Raja saat ini sedang naik ke atas para warga pun menjadi ketakutan sehingga ia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan mereka hingga akhirnya nenek tersebut menganggap kalau Raja Rufeng menyinggung langit sehingga ia memprovokasi kepada semua warga agar tak menganggapnya sebagai Raja lagi dan tiba-tiba salah satu warga pun memberanikan untuk berdiri ia sadar kalau nenek yang dianggap imam tersebut hanya menghasut saja Raja yang berpetualang dengan berani mereka seharusnya berterima kasih kata orang itu mendengar hal itu nenek imam tersebut marah dan menganggap kalau orang tersebut tidak menghormati Tuhan guys tapi tampaknya sutan nenek tersebut berhasil sehingga para warga yang lain pun menyalahkan dan menangkap orang tersebut bahkan ia akan mempersembahkan orang tersebut dengan dalih untuk meredakan amarah Tuhannya seketika para warga pun mengeroyok dan memukuli orang tadi guys dan di sisi lain Bailang pun tampaknya sudah sampai di atas dan ia tak menyangka di luar dinding tak seperti yang diduganya terlihat disitu ada pagar dan juga sangat rawat mirip seperti halaman belakang rumah seseorang dan tiba-tiba terlihat siluman seperti alien bertangan enam ia langsung bertanya kepada Bailang siapa kamu? kenapa kamu menerobos ke peternakanku? seketika Bailang pun kaget dan Raja Rufeng pun heran dan siluman tersebut kemudian menebak-nebak kalau pasti Bailang berasal dari bawah sana Bailang pun langsung membenarkannya dan mengatakan kalau ia buru-buru untuk kembali ke jalur ibis terlihat siluman alien itu pun penasarin mengapa Bailang bisa terdampar di negara Wangyao lalu ia mengatakan kalau negara Wangyao itu adalah peternakannya haaah peternakan? tanya Bailang lalu ia menjelaskan kalau memang ialah yang membangun peternakan yang luas tersebut dan memelihara manusia yang ia sebut sebagai manusia ras dan ia mengendalikan semua kehidupan manusia ras yang dunianya hanya sebesar itu dan ia mengaku kadang-kadang ia melemparkan sedikit bebatuan seolah-olah membuat sedikit bencana dan tampaknya ia sangat menikmati hal itu dan dari manusia ras tersebut sang alien dapat memanen emosi rasa takut, senang, sedih dan yang lainnya sebagai makanan untuknya bisa dibilang ia membangun kehidupan sendiri yang mandiri terlihat Bailang pun terdiam mendengar hal itu akan tetapi Raja Rufeng disitu pun tak terima sambil mengeluarkan pedangnya ia tak terima menjadi manusia ras yang dipelihara oleh alien tersebut terlihat alien pun kaget karena ternyata ada manusia ras yang juga ikut naik ke atas terlihat Raja Rufeng tambah gram dengan panggilan manusia ras karena ia merasa adalah Raja Rufeng dan ia sangat gram menyadari kalau sejak ia lahir sampai sekarang ternyata adalah kurungan dari alien Raja Rufeng yang mempunyai tekad sendiri pun bersikeras tak mengakui akan hal itu tapi apadah ya Raja Rufeng memang sebenarnya hanya sebuah mimpi bahwa alien tersebutlah yang mengaturnya dan ia bisa saja merubah Raja Rufeng menjadi manusia ras yang lain Raja Rufeng pun sangat shock mendengar hal itu dia semua orang yang ia kenal ternyata kenyataan itu langsung mengganggu pikiran Raja Rufeng seketika pedangnya pun terjatuh dan badannya lemas dan dengan wajah pucat dan pandangan yang tajam ia berkata kepada Bailang kalau pemandangan di luar dinding ternyata begitu kejam dan menyedihkan dan ia merasa kalau keberadaannya tak berarti sedangkan Bailang ia pun terdiam dengan penuh makna si luman alien pun segera mempersilahkan Bailang untuk pergi dari pekarangan rumahnya Bailang pun senang saja karena ia juga akan pergi untuk mencari Yuyu akan tetapi saat ia akan pergi tiba-tiba langkahnya pun terhenti ia berpikir kalau sangat bodoh kalau ia tak peduli dengan manusia ras yang saat ini dizolimi lagian bukan murid Tan San Zhang namanya kalau diam saja melihat kezoliman di depan matanya Yuyu kamu bisa mengerti ucap Bailang Lirih dan benar saja saat ini sang alien menangkap Raja Rufeng ia pun akan mengembalikan ke kandangnya tapi tampaknya jika dikembalikan pasti akan bikin masalah karena saat ini Raja Rufeng sudah berani melawan alien sehingga alien pun menatap kejam kepada Raja Rufeng dan berpikiran akan menghapus ingatan Rufeng dan ia akan mengembalikan Rufeng ke negara Wangyao dengan identitas yang baru Rufeng pun sangat geram seketika ia langsung melemparkan pedangnya ke kepala alien tapi pedang kecil tersebut tak berarti apa-apa buat alien guys dan terlihat sang alien pun mengeluarkan jarum di tangannya ia akan berniat akan mengubah Rufeng menjadi pengemis di kehidupan selanjutnya dan dengan kejam ia berkata kalau penderitaan Rufeng adalah makanan yang alien perlukan tapi tiba-tiba makduak terlihat Bailang datang lagi dan langsung menubruk badan alien hingga Rufeng pun terlepas guys dan dengan cepat Bailang pun menangkap sang Raja Kecil tersebut dan mengatakan apakah saat ini Rufeng baik-baik saja sedangkan sang alien pun jatuh terguling-guling ke tanah terlihat sang alien yang ternyata bernama Simeng itu pun sangat terkejut dengan perbuatan Bailang apa yang kau lakukan? teriaknya dengan tetapan yang tajam Bailang berkata Simeng, maaf merusak kesenanganmu tapi melihatmu mempermainkan dan menyiksa nyawa orang lain aku menjadi sangat marah jadi aku harus turun tangan mendengar hal itu tentu saja Simeng sangat marah ia menilai kalau siluman serigala tak tahu aturan langit ia mengatakan kalau manusia ras adalah urusan keluarganya siapapun tak boleh ikut campur terutama Bailang akan tetapi Bailang menyangkal semua itu hal kejam seperti itu siapapun yang melihatnya pasti ikut campur ini tak ada hubungannya dengan urusan keluarga dan ini adalah aturan langit jawab Bailang mantap guys Simeng yang marah langsung menyerang Bailang dengan kemampuannya yaitu jarum penari arwah terlihat ia melemparkan buahnya jarum ke arah Bailang tapi dengan kesit Bailang bisa menghindarinya dan langsung berada di depan siluman alien tersebut dan langsung balik menyerang dengan jurus cakar serigala yang membuat alien tersebut jatuh tersungkur Bailang disitu tak menyangka ternyata siluman tersebut jauh lebih lemah dari yang ia duga dan melihat Bailang bersiap akan menyerang lagi seketika Simeng pun ketakutan ia lantas mengaku salah dan minta ampun kepada Bailang guys ia kemudian berjanji akan melakukan apa saja yang Bailang mau asal ia diampuni dan Bailang pun mengatakan kalau yang ia mau adalah Simeng segera melepaskan manusia ras agar mereka bisa memilih kehidupan yang mereka inginkan Simeng pun kemudian berkata kalau ia merasakan kalau Bailang merupakan siluman yang baik dan mempunyai prinsip tak sembarangan membunuh orang bahkan kepada orang yang sangat jahat sekalipun benar kan? ucap Simeng Bailang pun menjawab kalau itu memang benar ia tak akan membunuh sembarangan tapi Simeng pun terus saja bicara sehingga Bailang pun mengertaknya lagi untuk segera membebaskan para manusia ras akan tetapi tiba-tiba dengan licik sang alien tersebut berkata kalau ia sedang menunggu karena seharusnya sudah mulai bereaksi Bailang pun menjadi heran apa yang dimaksud? dan Simeng berkata kalau ia habis ini akan menyiksa Bailang ia ingin melihat Bailang menderita menangis, kesakitan dan tidak hanya sekali tapi berkali-kali lagi dan lagi ia mau menghancurkan Bailang dan membunuhnya gak gawat ucap sang raja ketakutan dan benar saja tiba-tiba Bailang menjadi sedikit pusing hingga akhirnya menyadari kalau ternyata ada jarum yang menancap di belakang mata kakinya perlahan pandangannya pun menjadi gelap samar-samar ia melihat siluman alien tersebut tertawa di hadapannya dan tiba-tiba terlihat seorang anak kecil yang terbangun dari tidurnya ia terlihat sangat panik dan bertanya-tanya kenapa aku ada disini dan benar saja ternyata itu adalah Bailang guys ia pun langsung keringetan karena melihat tubuhnya saat ini yang berubah 180 derajat dan ini akan gawat guys ia pun segera membuka pintu di depannya dan ia pun terbelalak melihatnya Bailang melihat itu adalah negara Wang Yau sambil menatap dinding yang sangat tinggi itu Bailang berkata dan keheranan mengapa bisa begini dan tiba-tiba ada orang yang menyahutnya dari belakang mereka dikagetkan oleh suara keras dari Bailang tadi dan anehnya anak kecil disitu bertanya kepada Bailang kakak kamu baik-baik saja dan ia mengatakan kalau Bailang sudah sakit beberapa hari ini hingga akhirnya bangun juga dan bapak tersebut bertanya sudah bisa membantu di kebun Bailang pun sangat kaget ia pun menjelaskan kalau ia bernama Bailang dan ia bukan kakak dari anak kecil tersebut hah sakitnya terlalu parah ya ucap adik kecil tersebut Bailang apa nama kamu itu Zu teriak bapak disitu juga seketika Bailang pun langsung berteriak tidak dan ia langsung berlari menghampiri orang-orang yang saat ini melakukan ritual bersama terlihat mereka memanggil-manggil Tuhan dan menghadap ke dinding atas tersebut dan Bailang pun langsung berteriak dengarkan aku tidak ada yang namanya Tuhan suntak para warga pun heran mengapa Zu mengatakan hal tersebut dan sekali lagi Bailang mencoba menjelaskan kepada semuanya kalau ia bukan Zu akan tetapi Bailang sang manusia raksasa yang kemarin datang kesini bersama Raja Rufeng akan tetapi warga pun tak menghiraukan omongan dari Bailang dan Bailang pun terus meyakinkan mereka apakah mereka tak menyadari keanehan di dunia ini Bailang menjelaskan kalau saat ini Raja Rufeng masih di atas dan dalam bahaya kita harus naik ke atas menolongnya teriak Bailang mendengar hal itu tiba-tiba sang nenek imam pun berteriak dengan keras siapa yang membicarakan hal yang tabu siapa yang mau memanjat dinding dan menyinggung Tuhan teriakan tersebut membuat Bailang kaget dan warga menjelaskan kalau itu hanyalah anak kecil yang bicara sembarangan terlihat Bailang pun terus menyakinkan mereka dan hanya dengan memanjat dindinglah mereka bisa mendapatkan kebenaran akan tetapi si nenek bangka itu menganggap kalau Bailang disitu sama dengan Raja Rufeng yang katanya mencari kebenaran akan tetapi malah membuat mereka menderita sehingga ia pun segera menyuruh orang-orang untuk memberi pelajaran kepada Zhu alias Bailang guys dan seketika datanglah orang-orang dengan membawa kayu dan akan mengajar Bailang Bailang disitu pun mencoba melawan akan tetapi tubuhnya sekarang tidak bertenaga bahkan ia tak mempunyai jiwa naga dan jiwa serigala lagi dan dua seketika Bailang pingsan dibukul oleh bapak botak disitu dengan kayu dan sesaat kemudian Bailang mulai tersadar lagi terlihat ia dirawat oleh hadinya Zhu dan ia menjelaskan kalau Zhu pingsan karena dibukul dan ia memperingatkan kepada Zhu alias Bailang jangan begitu lagi mendengar hal itu Bailang pun tetap bersih keras kalau dia bukan Zhu dan tiba-tiba ia berteriak Zhu aku bukan kakakmu aku adalah Bailang ah kumat lagi apa kau sudah tak ingat kami ucap adik tersebut enteng mendengar hal itu Bailang pun jadi bingung ia langsung berpikir tentang ingatannya dan ia juga heran kenapa ia juga bisa memanggil nama adik tersebut Zhu pun bertanya Bailang yang selalu disebut-sebut kakaknya itu sebenarnya siapa dan Zhu pun langsung menjelaskan soal Bailang kalau ia adalah siluman serigala yang mengantar sang sutra bersama Biksu Tong dan yang lain hingga ia sampai di tempat ini mendengar hal itu Zhu pun hanya bisa tertawa dan menurutnya itu adalah cerita yang aneh cerita? ini hanya cerita? tanya Bailang seketika ia pun tertunduk lesu ia pun jadi bimbang apakah Bailang sedang bermimpi tentang Zhu ataukah Zhu yang bermimpi tentang Bailang ia pun hanya bisa memandang ke atas dengan pandangan yang penuh tanya dan di sisi lain ternyata Bailang benar-benar disihir oleh Simeng di atas ia tergeletak tak berdaya dengan banyak jarum di tubuhnya dan Simeng mengatakan kalau Bailang selamanya tak akan bisa bangun lagi guys karena dia sudah memasukkan pikirannya ke dalam manusia ras kecil dan walaupun awalnya Bailang masih bisa melawan tapi kenyataan akan terus menelannya sampai Bailang akan lupa dengan dirinya sendiri dan dengan begitu maka Bailang selamanya akan jadi budaknya dan Simeng bisa makan lebih puas lagi guys Sin kemudian beralih memperlihatkan Zhu yang sedang memotong kayu dan Zun pun datang dan berteriak kalau ini waktunya makan siang suntak Zhu yang sudah sangat lapar pun bahagia mendengarnya dan ia pun makan dengan lahapnya guys adik Zhu disitu kemudian bertanya apakah Zhu masih bermimpi yang aneh dimana di dalam mimpi tersebut Zhu bernama Bai... Bai apa? tanya Zun dan Zhu pun mengatakan kalau tentu ia masih ingat kalau namanya Bai... dan tiba-tiba Zhu pun tak dapat meneruskan karena tak ingat lagi guys sudahlah itu bukanlah hal penting kata adik Zhu benar? haha jawab Zhu dan tiba-tiba datanglah seseorang yang mencari Bai Lang manusia raksasa akhirnya ketemu teriaknya dan ternyata itu adalah Raja Rufeng guys ia pun bertanya kepada Zhu sedang apa dia disini karena bukan ini yang harus ia lakukan dan Rufeng pun segera menggeret Zhu ke suatu tempat dan tampaknya Bai Lang benar-benar lupa dengan Raja Rufeng sehingga ia pun bertanya-tanya apa mau paman tersebut dan Rufeng mengatakan silakan kalau ia sudah susah payah turun dari atas hanya untuk mencari Bai Lang karena ia sudah menganggap Bai Lang adalah temannya dan ia bertekad akan membawa Bai Lang kembali ke kenyataan dan ternyata Raja Rufeng pun mengajak Bai Lang melihat ke dinding itu ia mengingatkan kalau kemarin mereka bersama-sama memanjet dinding tersebut hingga akhirnya Bai Lang terkena jurus Xin Meng dan lupa dengan dirinya sendiri terlihat Raja Rufeng pun terus menyadarkan Bai Lang akan tetapi Bai Lang tampaknya sudah hilang ingatan sama sekali bahkan ia ingin paman Rufeng tersebut melepaskannya agar ia bisa memotong kayu lagi guys tetapi Raja Rufeng tak menyerah ia terus memotivasi Bai Lang agar tak kalah dengan Xin Meng karena kalau kalah Bai Lang tak akan bisa kembali lagi selamanya bagaimana dengan Xiaoyu? kamu bilang mau melindunginya teriak Rufeng kepada Bai Lang sehingga membuat Zhu pun bertanya-tanya tentang nama Xiaoyu tersebut dan tiba-tiba geruduk-geruduk warga pun mengepung mereka berdua guys dan melihat hal itu Raja Rufeng pun langsung pasang badan melindungi Bai Lang dan mengeluarkan pedangnya nenek imam pun tak menyangka kalau Rufeng masih hidup tapi ia tak terima dengan kembalinya Raja Rufeng karena mereka sudah tidak menganggap Rufeng sebagai Raja lagi tapi Raja Rufeng pun langsung berteriak kalau ia tak peduli dengan pangkatnya karena semua ini hanyalah ilusi dia mengatakan kalau semuanya disini palsu semuanya hanya boneka dan hanya Bai Lang lah yang nyata sehingga ia tak akan menyerahkan Bai Lang terlihat para warga pun tertegun adik Sun pun masih meneriaki kakaknya dan nenek lampir mengatakan kalau Rufeng tak bisa terselamatkan lagi tapi Rufeng yang sudah melihat kenyataan di atas sana pun tak ada lagi yang ia takuti ia segera menyuruh Bai Lang untuk segera memanjat ke atas sedangkan ia akan menghalangi para warga tapi tiba-tiba serak! salah satu warga pun langsung menusuk Raja Rufeng terlihat ia pun sangat geram dan ingin agar mayat Rufeng dapat segera dipersembahkan kepada Tuhan dan sekali lagi krak! ia memantapkan pedangnya di perut Raja tersebut dan tampak warga yang lain pun juga maju dan memukul kepala Rufeng dengan keras sehingga hal itu membuat Rufeng terjatuh dan tak berdaya tiba-tiba Zu disitu pun kasihan kepada Rufeng yang mati-matian demi dia hingga akhirnya mulut Zu pun memanggil nama Rufeng dan di ujung kematiannya Raja Rufeng sekuat tenaga mengatakan Bai Lang jangan kalah bertahanlah tetapi Zu yang ingin menolong Rufeng pun tak bisa apa-apa karena para warga menahannya akan tetapi tampaknya perlahan-lahan ia mulai ingat dengan Rufeng dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh